Kementerian Agama, Kemenat, mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH, 2023 sebesar Rp98,8 juta per calon jemaah. Dilansir dari tribunews.com, dari BPIH itu hanya 70% diantaranya yang dibebankan kepada jemaah haji atau sebesar Rp69 juta. Sementara, 30% sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta. Artinya, biaya haji alias ongkos naik haji, ONH, tahun ini naik hampir dua kali lipat dibanding tahun lalu yang hanya sebesar Rp39,8 juta. Ongkos ini juga lebih tinggi dibandingkan 2018 sampai 2020 lalu yang ditetapkan sebesar Rp35 juta. Menurut Yakut, beban BPIH yang diterima para jemaah bakal dipergunakan untuk sejumlah peruntukan. Di antaranya, biaya penerbangan atau embarkasi sebesar Rp33,98 juta. Selanjutnya, akomodasi Madinah Rp5,6 juta, akomodasi Mekah Rp18,77 juta, living cost Rp4,08 juta, visa Rp1,22 juta, serta paket layanan masyair Rp5,54 juta. Yakut menjelaskan penentuan BPIH ini telah mempertimbangkan nilai kurs dolar terhadap rupiah maupun rial. Selain itu, kata Yakut, kebijakan ini diambil untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. Ia menilai pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip keadilan. Untuk itu, pemerintah memformulasikan BPIH dalam rangka menyeimbangkan besaran beban jemaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengusulkan biaya hidup, living cost, yang diberikan kepada jemaah haji tahun ini hanya sebesar Rp1,000 atau setara Rp4,080,000. Angka ini menurun Rp500 dari tahun lalu. Dalam pemaparannya Yakut juga menjelaskan proses perjalanan haji tahun 2023. Yakut menyebut kloter pertama haji akan berangkat pada tanggal 24 Mei tahun 2023. Yakut pun mengatakan, buku kemungkinan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni tahun 2023. Menurutnya, jemaah haji RI akan pulang ke tanah air pada tanggal 4 Juli tahun 2023. Terima kasih telah menonton!